Kapten Usman Jafar adalah sosok pahlawan di kota Parepare. Dia itu meninggal pada tanggal 5 Agustus 2050. Awalnya beliau itu ikut berjuang di Surabaya di 10.04 tahun 1945. Awalnya beliau itu sebetulnya seorang guru. Dulu ada situ ya parisata sekolah rakyat. Beliau itu akhirnya ada namanya tentara pelajar. Dia mengajar bersama juang sulewis di selatan. Dia mengajar di sana dan ikut berjuang berperang di Surabaya. Dia adalah sosok pahlawan dengan adanya bintang berlilihan. Dia yang pertama itu dipadaikan. Dia meninggal di kuburkan di kantornya. Di kantornya di Jalan Usman Jafar yang di Makassar. Setengah tahun beliau itu dipindahkan ke Padaikan. Pertama dipindahkan situ sehingga ke Jutu Nyeselan. Dengan waktu mengekiri. Kemudian di Jogon Tunggu. Kemudian dikasih mengatakan juga sama Jenar Sudirman. Ada kan ada dokumentasinya yang diurangkan. Sudah ada juga. Ada kan ada yang diurangkan. Jadi contoh kapten bersama Andi Matalatang. Kami larang. Ada foto yang diurangkan. Andi Matalatang itu. Tepatnya Andi yang pesan mayor waktu. Kalau Kami larang sama kapten waktu itu. Jadi ada foto dokumentasi. Dia menguasai tujuh Makassar. Masa asing. Dia meninggal itu diserang di kantornya. Di waktu kembali ke Makassar. Dan dia disampaikan sama Raihkohar Nami. Pak Raihkohar Nami Jafar. Dia ceritakan ke Makassar. Waktu itu dia jenguk. Dia jenguk ke kantornya. Di Jalan Usman Jafar sekarang. Di Makassar. Dia bilang pulang. Pak Kapten Usman Jafar ini mengatakan pulang tidak? Dia orang seseorang yang tak jadi buat Jafar. Pulang deh. Ibu per tiri sakit. Itu kode jenis sakit. Jadi ada negara waktu itu. Jadi tempat di sana. Di rumah perempuan. Di rumah perempuan. Di rumah perempuan. Dia tinggal. Teman-temannya sudah silahkan ke Janganan. Biar dia di kantor. Dia tinggal di situ. Dia di perempuan. Jadi ada Jalan Usman Jafar. Dulu juga disitirat ada Jalan Usman Jafar. Itu dari kota Pangkajinnya ke Empagai. Karena dia itu asalnya lahir di Empagai. Dia lahir di Empagai. Lalu itu dia pulang tua dengan beliau. Itu dia tinggal ke perempuan. Dia anak tertua dari sembilan bersaudara. Dia masih punya. Terlebih gelap kayaknya. Amanah Rekma. Dan selesai Jafar.